Sebelum memulai videonya, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari aku So guys, di video aku kali ini, aku bakalan review rumah 3 lantai estetik modern Aku juga bakalan bagiin ID-nya sama kalian Dan tentunya ID-nya juga bisa di-save dan di-edit ya guys Makanya kalian tonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan skip videonya agar kalian gak ketinggalan ID-nya Oke guys, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi ini adalah bangunannya Ini lokasinya ada di deket repair shop ya guys Sekarang kita bakal langsung aja menuju rumahnya Ya ada siapa nih guys Nah guys, jadi ini yang rumah yang aku maksud Rumah 3 lantai most eye estetik modern Ini tuh keliatannya cuma 2 lantai Tapi kalau kalian masuk ke dalam, ini tuh ada 3 lantai loh guys Oke, daripada penasaran jadi kita langsung aja Pertama tuh disini seperti yang kalian lihat Ada pohon-pohon ya, kayak gitulah ya Ini aku terasnya kecil banget Dan halaman rumahnya juga hampir gak ada Ini tempat mobilnya juga kayak pas gitu Tapi ini muat 2 mobil ya guys Tuh ini panjang loh kesana, ke depan Ini muat 2 mobil dan 1 motor juga muat Lumayan luas sih Oke, jadi penampakan rumahnya tuh kayak gini Ini modern parah dan bagus banget Dia keren banget sih kalau menurut aku Oke, kalau gitu kita langsung aja guys Jadi guys, disini tuh ada tangga dan ini teras ya guys Seperti yang tadi aku bilang Ini pintunya agak nembus kesitu Tapi gak apa-apa, dia tetap bagus Oke, Assalamualaikum Jadi ini adalah ruang tamunya guys Ini ruang tamunya juga keren parah Tapi di ruang tamu kali ini aku bikin simple banget ya Karena aku ngamat item Karena rumah ini tuh cukup luas ya guys Nah, jadi ruang tamunya ada 2 sofa Dan 1 meja panjang kayak gini guys Kayak gini aja ya guys, ruang tamunya Gak terlalu banyak apa ya Terlalu banyak desain Kemudian disini tuh ada foto Dan ini ada tanaman hias guys Ini ada peliju plant Dan aku kayak kasih meja-meja gitu ya Dan disini ada jendela langsung menuju ke tempat mobil tadi Ini jendela yang cukup tinggi banget Disana ada lantai 2 dan lantai 3 Tapi sebelum kesitu Kita bakalan review dulu lantai satunya ya guys Nah, jadi setelah kalian ke ruang tamu Kalian bakalan langsung diajak ke ruang keluarga Disini ada 1 televisi Ada rak tv-nya Kemudian ada 2 sofa lagi Dan ada karpet disini guys Ada juga jam dinding Dan ada tanaman tree Disini ada tanaman peliju plant lagi ya guys Oke, sekarang kita next ke ruang selanjutnya Karena ini udah aku review semua ya Nah, setelah itu Kalian bakalan langsung diajak ke kitchen Ini kitchennya Dia modern parah Tapi sayang banget Disini gak ada kayak lampu-lampu gitu Melainkan lampu-lampunya ada di atas Tuh guys Dia lucu banget gak sih lampu-lampunya Oke, oke Kita next ya Kita review dulu kitchen Baru nanti kita naik ke atas Disini tuh aku kayak kasih Plat gitu ya Apa ya Kayak tembok gitu Dia sebagai hiasan Karena tadinya dia kosong banget gitu loh Ini kayak tiang gitu ya Gak sih Ya Nah Terus disini tuh ada meja makan Disini ada 6 kursi Ya karena ini Lumayan luas gitu ya rumahnya Jadi aku kasih 6 kursi gitu Dan dibelakang sini Kayak ada lukisan gitu Ini ada botol ya guys Karena ini kan kitchen Jadi aku kayak kasih lukisan botol aja Terus guys Disini juga ada tanaman tree lagi Terus ini ada kitchennya disini loh guys Ini lucu banget Para Ada juga Disini kulkas Oh iya guys Di bawah tangga ini Karena aku bingung mau ngasih apa Jadinya aku kasih aja dia Rak gitu Ya terserah mau ditaruh Barang-barang apa Yang penting disitu ada item ya guys Karena kosong banget tadinya Nah guys Jadi untuk kitchennya kayak gini aja Dia gak terlalu banyak Apa ya Banyak item pendukung Jadi aku cuma Masih item utama aja gitu Kayak ini jadi ada kitchen set Disini juga ada tempat Buat naruh makanan yang udah jadi gitu kan Nah ini udah aku review semua ya guys Dalam rumahnya Pertama tuh ada kitchen Ada ruang keluarga Dan ruang tamu Sekarang waktunya kita Menuju ke Rooftop Ini sebenernya bukan rooftop ya guys Ini tuh kayak halaman belakang gitu Nah jadi kayak gini aja guys Halaman belakangnya Ada kolam renangnya ya guys Kolam renangnya juga Kita tuh bisa langsung Lihat ke langit gitu loh guys Jadi gak Gak pengep gitu loh Karena awalnya tuh aku Langitnya tuh kayak ketutup gitu Dan itu pengep banget Akhirnya aku buka deh Kayak gini guys Oke so disini ada Tempat buat ngejemur-jemur gitu Ada juga walem Dan tanaman tree Disini juga ada kayak Semacam rumput-rumput gitu ya guys Dan disini Aku kasih sekat gitu Biar nanti kan kalo ngejemur Akhirnya tuh gak bercucuran kesini ya Oke ini tempat penjemurannya kayak gini Sekarang kita bakalan next Ke kolam renang Disini kolam renangnya cukup Lumayan lah ya Besar Disini ada dua walem Dan ada ruangan apa nih Kita masuk Nah guys Jadi ini tuh ruangan Kamar mandi Jadi di kamar mandi ini Lumayan lengkap Dan aku lumayan niat Bikin kamar mandi ini Karena Banyak banget yang komen Katanya Kalo bikin kamar mandi Oke sekarang aku bikin Kamar mandi yang niatan dikit Ini lumayan lengkap Fasilitasnya Ada bathtub Kemudian shower Ada closet Lose tuffel Dan mesin cuci Nanti di lantai dua Ada juga ya guys Kamar mandi kayak gini Tapi mungkin dia gak ada bathtub Cuma ada shower aja Sama toilet Nah terus kalo gitu Kita langsung aja next Ke ruangan selanjutnya Karena kamar mandinya Kayak gini aja guys Ini salah satu kamar mandi Terniat yang pernah aku buat Parah sih Ini niat banget Bikin di kamar mandi guys Oke kita langsung aja next Ke ruangan selanjutnya Atau kita langsung aja Menuju lantai dua guys Nah guys Disini juga temboknya tuh Aku kayak kasih Bolong-bolong kaca gitu Karena kalo tembok aja Seperti yang tadi aku bilang Dia tuh bakalan pengap banget guys Oke kita langsung menuju Lantai dua ya guys Ini tangganya ada disini Tuh ini tangganya warna hitam Dan ada juga Pagar kayak gini Karena Dia tuh takut jatuh ya guys Sakuranya Di lantai dua ini guys Ada ruang kerja Satu kamar utama Dan kamar mandi Ada juga Rooftop ya guys Tapi dia gak terlalu luas rooftopnya Oh iya disini juga ada wall lamp guys Kalo kalian pengen liat lampu estetiknya Tuh kalian bisa liat Ini bagus banget Parah guys Disini ada tanaman polish plan Ada juga seperti lukisan Seperti biasa Tapi gak ada fotonya ya guys Nah disini Seperti biasa juga ya Aku kasih kotak-kotak Karena kosong banget gitu Nah jadi sekarang kita langsung aja guys Masuk ke Disini tuh ada Kamar utama Aku bakalan ganti Bisa tau nya biar cuyanya masuk semua ke dalam kamar ya guys Tapi sayang banget guys Tapi sayang banget guys Di kamar kali ini aku gak sempet ngasih goreng Karena itemnya juga kehabisan Ini tuh kacanya tuh kayak full banget semuanya Jadi kalo kalian bangun tidur langsung liat pemandangan di luar guys Ini kayak kota sakura gitu ya guys pemandangannya Oke guys Jadi pertama disini tuh ada tempat tidurnya Ada dua laci di kedua sisinya Disini ada polish plan Dan disana ada lampu tidur Kemudian di atas sana ada lampu dinding Dan enam lampu gantung Di ini juga ada Lampu-lampu-lampu apa ya Ya lampu kayak gitu ya Lampu ruangan Disini ada lemari buat baju-baju ya guys Disini aku jadi disatuin gitu lemarinya Jadi lemari baju, lemari TV dan lemari barang-barang itu Jadi aku satuin semua ya guys Jadi penampilannya jadi kayak gini deh Oke kalo begitu Kita next ke ruangan selanjutnya Karena ini kamar kayak gini aja Nggak terlalu banyak item ya guys Karena aku juga masih banyak banget ruangan yang harus aku kasih item Jadi aku masih ngehemat item gitu loh guys Oh iya guys disini juga selimutnya Aku kayak kasih tekstur gitu loh Disini seperti biasa Aku kasih kayak gini Dan ada karpet disini guys Oke sekarang kita langsung aja next ke ruangan selanjutnya Di ruangan selanjutnya kita bakalan menuju ke Ruangan kerja atau tempat kerja Tapi sebelum itu kita bakalan ke kamar mandi dulu ya guys Nah jadi ini guys kamar mandi kedua itu ada shower Dan disini tuh kayak ada bolong-bolong gitu ya guys Ini aman sih guys kalo menurut aku Karena dia di lantai dua Terus disini ada closet Udah sih kayak gitu aja untuk kamar mandi keduanya Dia nggak terlalu banyak item Tapi dia lumayan lah lengkap ya guys Disini juga ada kotak-kotak seperti biasa Oke kalo gitu kita next ke tempat kerja ya Nah guys jadi dibalik tempat kamar utama tadi Disini tuh ada ruang kerja Ini bagus banget ruang kerjanya juga Ini salah satu ruang kerja yang kreatif parah Aku juga dapetin inspirasi otak aku tuh Akhir-akhir ini kreatif ya guys Karena kemarin tuh sempet nge-like lama banget Dan sekarang tuh kembali seperti normal Oke jadi disini ada karpet panjang gitu ya guys Ini ada kotak-kotak juga ya dibalik sini Kemudian disini tuh ada kursi dan laptop Dan beberapa buku dan rak buku ya guys Dan disini ada Seperti yang tadi aku bilang Dia tuh bisa langsung lihat ke halaman belakang Dan ke kolam renang tadi ya guys Dia juga bisa lihat ke kamar utama tadi Dan juga dia bisa lihat ke kota sakura guys Oh my god lucu banget Ini apa yang lumayan gak tertutup ya guys rumah kali ini Karena dia tuh cuma pake kaca gitu ya pintunya Oke sekarang kita next ke lantai selanjutnya Karena ini lantai 2 udah aku review semua Di lantai 2 cuma ada 3 ruangan ya guys Nah sekali lagi aku bakalan nunjukin kalian lampu estetiknya Ini lucu banget guys sumpah aku gak bohong Disini seperti biasa ada kayak semacam lukisan gitu Karena kosong gitu ya guys Disini tuh ada 2 kamar putra dan putri Tapi dia kayak disatuin gitu loh Kalian penasaran gak sih kayak gimana kamarnya Oke kalau gitu kita langsung aja next ke Maksud aku kita langsung aja masuk Ke bedroomnya Assalamualaikum So guys jadi ini adalah bedroomnya Ini perpaduan antara warna hitam dan warna pink muda Ini jadi kayak estetik parah Disini juga ada AC, televisi, enam lampu gantung, rak TV dan karepet disini Ada juga jam dinding disini guys Ada kotak-kotak pink disini Aku maduin warna ini tuh kayak apa ya Kayak Sebarang selaras gitu loh guys warnanya Disini ada kamar untuk laki-laki Anak laki-lakinya tuh ada Meja untuk belajar Kemudian disana ada rak-rak buat naruh barang-barangnya Kemudian disini ada lemari dan ada lampu-lampu di atas sana Dan beberapa foto disini guys Dan ini adalah tempat tidurnya Dia cantik banget ya guys Dan dibalik tempat tidur putra Kalian langsung menuju ke tempat tidur putri guys Aku seperti biasa mau ganti selunya biar cahayanya masuk Oh my god Yang tadi bagus banget loh Tapi ini juga bagus ya Nah jadi ini tuh kamar untuk putrinya Sama ya guys itemnya tuh sama Kalau kalian lihat kesini tuh itemnya sama semua Tapi kalau kalian berbalik badan Disini ada cermin full body Disini ada tanaman hias Dan aku gak tau di atas itu namanya apa Tapi yang jelas di atas itu ada walem ya guys Disini juga seperti kamar utama tadi Dia kayak full jendela gitu Tapi sayang banget disini gak ada Apa sih gordennya ya guys Oke jadi kalian bisa lihat sendiri Disini ada item apa aja Gak perlu aku jelasin juga Karena tadi juga udah aku jelasin ya guys Di kamar laki-laki itu itemnya sama Tapi cuma beda warna aja Oke guys kita next Karena udah aku review semua ini ya Sekarang kita bakalan menuju balkon Ini salah satu ruangan terfavorit Aku gak tau kenapa Nah guys di balkon ini Kalian bisa langsung lihat Pemandangan-pemandangan Apa ya jalan raya gitu kan Kalian juga bisa lihat Terpaya shop dari sini Eh enggak deh Dia kehalangan tembok Tapi kalian bisa lihat Sakura Motors disini Dari sini ya guys Disini ada dua kursi Mungkin buat si girl dan si boynya itu Ngomong-ngomong kita ya Ngobrol Disini ada juga botol gitu ya guys Awalnya aku mau ngasih tanaman Ceriblasem Tapi itemnya kehabisan Ada tanaman tri Disini Ada peliju plan Ada juga walam Di belakang sana Dan ada tanaman tri lagi Oke guys Karena semua ruangan Dan semua lantai di rumah ini Udah aku review semua Sekarang kita waktunya Bagi-bagi ID Seperti yang tadi udah aku bilang ya guys Ini ID-nya tuh Udah bisa di save dan di edit Karena Ini tuh aku emang sengaja buat kalian Tapi please banget Buat kalian yang pengen Nge-repost bangunan aku Kalian tuh Salin link video aku Yang ini Terus kalian Taruh di deskripsi Atau di komentar video kalian Karena kemarin sempet ada Yang Apa ya Speedboy gitu guys Bangunan aku Dan dia enggak Meserta namakan Nama channel aku Dan sama sekali Nggak ngetag channel aku Ataupun Naruh link videonya Di deskripsi Atau di kolom komentar Dan Itu kayak sedih banget gitu loh guys Oke lah Daripada ngeluh-ngeluh Gak jelas Kita langsung aja Bagi-bagi ID guys Seperti yang tadi aku bilang ya guys Tapi sebelum itu Pastiin kalian udah Mau klik tombol subscribe Di bawah ini Dan jangan lupa juga Untuk klik tombol loncengnya Agar kalian gak ketinggalan Video menarik lainnya Dari aku So guys Jadi ini adalah ID Yang udah bisa disedit Kalian jangan lupa Like bangunannya Oke guys Sekian dulu video hari ini Dan bangunan kali ini Menurut kalian Bangunan kali ini Bagus apa enggak ya guys Oh ya Aku tuh kayak pengen bikin A die in my life gitu loh guys Kayak Kak Ponpon Terus Kayak Kak Vili channel Tapi aku belum sempet Karena aku juga Mesti mikir Gimana konsepnya Tapi kalian setuju gak sih guys Yaudah guys Kalau gitu Sekian dulu ya Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Dan Aku mau ngingetin sama kalian Jangan lupa buat Subscribe channel aku Dan klik tombol loncengnya Agar kalian ke atinan video Menurut kaliannya dari aku Oke guys Sampai bertemu Di next video Dadah guys Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax